Bismillahirrahmanirrahim Firman Allah Yang dituliskan Tulisannya Dari Al-Fatihah sampai An-Nas Tidak diselingi dengan apapun Dari awal sampai akhir Di jilid, diantara jilidnya Al-Fatihah sampai An-Nas, itu mushab Kalau ada terjemahnya Disebut mushab dan terjemah Jadi terjemahnya bukan mushab Kalau ada tafsirnya Disebut tafsir Jelas ya? Kalau cuma Arabnya saja tulisan dari Al-Qur'annya Itulah mushab Awas hati-hati Kalau bercampur dengan yang lain Bukan mushab Di gadget nih, di handphone Itu bukan mushab Itu aplikasi namanya, jihaz Jihaz Tapi boleh kalau ingin baca dari situ, boleh Karena yang penting itu kan bacaannya Bunyinya Pelajarannya Tapi itu bukan mushab Dan hukumnya beda Mushab tidak boleh dibawa ke tempat-tempat sembarangan Tidak ada orang ketua yang lihat bawa mushab Awas hati-hati Mushab disimpan di tempat yang bukan sembarangan Simpan di tempat yang tinggi Terlakukan dengan baik Bawanya, kata Imam An-Nawawi Kalau bisa pakai wudhu Gak berwudhu, gak apa-apa Pakai wudhu lebih mulia Tapi handphone tidak Mau wudhu, mau tidak Handphone Kadang-kadang lupa Lempar Simpan kan Mushab baca setiap waktu Handphone, gak ada baterai Gak bisa di chest Iya kan Batanya hilang Ciasat gak ada Gak muncul kemudian aplikasinya Handphone ke toilet bisa dibawa Aplikasi mushab gak dibuka Tetap aja begitu Jelas ya Di hukumnya bisa berbeda Dikalau mushab Adalah Ayat Al-Quran yang dituliskan Dalam bentuk tulisan Terletak di antara Dua jirid Isinya Al-Fatihah sampai An-Nas Ada terjemahan Disebut mushaf dan terjemah Disingkat mushaf terjemah Ada keterangan Disebut dengan tafsir Makanya sering disebut dengan Tafsir Al-Quran Jelas Kalau Al-Quran Al-Quran Itu bunyinya Bacaannya Dari kata Al-Qur'u Bunyi yang terdengar Nah itu Al-Quran Kalau sengaja diperdengarkan Disebut kera'ah Bismillahirrahmanirrahim Kera'ah Sekali Kalau terus diulang-ulang 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 Tanpa bosan Terus diulang 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 tanpa bosan Disebut dengan Al-Quran Kalau dia diulang Tapi gak sama dengan yang lain Yang lain bisa diulang Baca ini Diulang Ya Masuk mau upacara Senin Baca Pancasila Diulang Undang-undang dasar Diulang Atau misalnya yang hobi Baca Bacaan Novel Macem-macem Diulang Tapi gak sama dengan Al-Quran Karena Al-Quran itu Walaupun diulang Gak pernah bosan Gak sama Spesial Untuk menunjukkan sifat spesial Tambahkan Aliflam Di depannya Aliflam Menjadi Al-Quran Firman Allah Yang sifatnya khusus Tidak sama dengan Bacaan lain Walaupun diulang-ulang Tidak akan pernah Ada yang bosan Kemudian membacakannya Saya mau tanya pada anda Baca Al-Fatihah itu Dalam sehari Berapa kali Sebelas atau dua belas Ibu yang sebelas Angkat tangan Yang dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Lapan belas Pasti paling minimal Tujuh belas Tujuh belas Kali Pasti itu Al-Fatihah itu Dalam sehari Paling minimal Tujuh belas Kali Rumusnya Dua empat Empat Tiga empat Dua empat Empat Tiga empat Itu pasti Tujuh belas Kali Jadi kalau baca Enam belas Berarti kurang Salat sumuhnya Cuma satu rokan Kalau delapan belas Terlampau soleh Pasti tujuh belas Kecuali ditambah Dengan salat sunnah Nawafin Dua empat Empat Tiga empat Dua subuh Empat duhur Empat asar Tiga maghrib Empat isya Tujuh belas Kali sehari Pernah enggak Ada yang merasa Bosan Baca itu Enggak ada Pernah enggak Ada yang merasa Pusing Baca al-Fatihah Never Tidak ada Dan yang paling Dahsyat Dibacanya tiap hari Coba bayangkan ya Ada yang lahir Dari yang lahir Udah muslim nih Sampai sekarang muslim Usia misalnya Enam puluh tahun Dia mulai balik Misal balik Kalau dia laki-laki Misal tiga belas tahun Dari tiga belas tahun Sampai enam puluh tahun Udah berapa tahun tuh Nah cepat Lima puluh tujuh tahun Lima puluh tujuh tahun Tiap hari Baca al-Fatihah Tujuh belas kali Setahun kan Tiga ratus Tiga ratus Tiga puluh lima hari Berarti Tujuh belas Kali Tiga ratus Tiga puluh lima Dikalikan Lima puluh tujuh Pertanyaan saya Pernah enggak Sakit kepala Pernah enggak pusing Pernah enggak Berobat ke klinik Pernah enggak Ke rumah sakit Ada yang terkena Karena kebanyakan Baca al-Fatihah Enggak ada Tuh Enggak ada Ini kalau bukan Firman Allah Mustahil Bapak dan Ibu Mustahil Coba baca Karya manusia Silahkan taruh Misalnya majalah Sehebat apapun Novel sebagus apapun Baca Tujuh belas kali sehari Besoknya Dirawat di rumah sakit Silahkan Kalau enggak percaya Baca Baca Tujuh belas kali sehari Jadi karya manusia tuh Begitu Kalau bukan firman Allah Ini mustahil Begini Coba tunjukkan pada saya Dengan cara apa lagi Membuktikan Islam itu benar Jadi kalau ada yang keluar dari Islam Keterlaluan Mau nyari apa lagi Orang mencari-cari Silahkan bandingkan dengan apapun Karya manusia Atau kitab yang dianggap Misalnya sebagai kitab suci Bandingkan Baca tujuh belas kali sehari Silahkan baca Kalau enggak percaya Silahkan lakukan Demi Allah saya katakan Baca Pasti akan ada perbedaan Tujuh belas kali sehari Tujuh belas kali sehari Cuman Al-Quran yang dibaca seperti itu Kalau bukan firman Allah Mustahil Itulah Al-Quran Tujuh belas kali sehari Tujuh belas kali sehari